Roma terus berupaya mewujudkan proyek stadion baru mereka yang sangat dinantikan dengan tanggal penyelesaian yang diharapkan pada tahun 2027. Proses pembangunan stadion baru Roma di kawasan Pietralata terus berlanjut. Seperti dilansir Calcio Efinanza, pembangunan fasilitas Pialorosi akan berlangsung tanpa sumbangan dana publik dalam bentuk apapun. Meskipun ini merupakan pembiayaan proyek sesuai dengan penyediaan kontribusi publik hingga maksimum 49 persen, pemerintah kota Roma tidak akan secara finansial mendukung pembuatan rumah baru bagi para penggemar Roma. Total investasi untuk pembangunan stadion mencapai 528 juta euro, di mana 360 juta euro untuk pekerjaan dan keselamatan, 128 juta euro untuk jumlah yang tersedia, dan 40 juta euro untuk kontribusi konstruksi dan biaya konsesi. Sementara itu, Dan Friedkin, untuk menyukseskan proyek tersebut, melibatkan dua lembaga keuangan tingkat tinggi seperti Bank of America dan JPMorgan. Saya sangat kecewa dengan pemecatan Maureen Ho, saya benar-benar tidak menduganya, kata Fieri kepada majalah Mingguan La Gazeta dello Sport, Sport Week. Jadi, Roma ada di sana untuk posisi keempat, mereka harus bermain lebih baik dan mereka punya personel untuk melakukannya. Tapi Mo memenangkan Liga Conference di musim pertamanya kemudian mencapai final Liga Eropa meski Dybala jarang bermain. Menambahkan, Dybala adalah pemain nomor 10 terkuat di Liga. Roma juga punya Lukaku tapi apa gunanya memilikinya jika tidak ada yang bisa mendistribusikan bola kepadanya? Terlebih lagi, Dybala, Lukaku, dan Paredes berada di Roma saat ini karena Maureen Ho ada di sana. Mengenai De Rossi, saya sangat bahagia untuknya dan mendoakan dia beruntung karena ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Gelandang Roma Leandro Paredes membahas aspirasinya untuk suatu hari nanti kembali ke negara asal Argentina dan bermain untuk Boca Juniors bersama rekan setimnya, Paulo Dybala. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN, Paredes, yang kembali ke Roma pada awal musim panas, menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Dialo Rossi, mengomentari pertemuannya dengan Presiden Boca Juniors Riquelme. Ketika saya berbicara dengan Riquelme, dia memberitahu saya bahwa dia tahu saya masih punya waktu tersisa di Eropa dan dia tidak akan mengirimi saya pesan untuk kembali. Dia mengatakan kepada saya, saya menjabat selama 4 tahun dan Anda harus menjabat dalam 4 tahun ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa tahun ke depan dan pasti waktunya akan tiba. Saya mengatakan kepadanya ya, bahwa dia tahu betapa saya ingin kembali ke klub. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa saya harus bermain lebih banyak dan terus menikmati sepak bola. Saya berniat mencoba meyakinkan Dybala untuk datang ke Boca. Jelas itu keputusannya dan saya tidak tahu apa yang dia inginkan untuk kariernya. Gelandang Dialo Rossi kemudian menyimpulkan dengan berbicara tentang Daniel Ederossi dan hubungannya dengan tim Buenos Aires, klub terakhir dalam karirnya, dia menjadi gila. Saya memiliki hubungan yang spektakuler dengannya mengingat saya memiliki dia sebagai rekan satu tim dan dia tergila-gila pada Boca. Lebih lanjut dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin menjadi pelatih Roma dan memasukkan saya ke dalam tim. Jika ini tidak terjadi, dia akan mencoba menjadi pelatih Boca dan akan menggantikan saya saat itu.